Oke, anak-anak, kita akan belajar kembali. Kali ini, Bapak akan mengenalkan satu tokoh yang luar biasa, namanya Pythagoras. Pasti, anak-anak tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Beliau sangat luar biasa, khususnya dalam dunia matematika. Oke, apakah ada yang tahu? Silahkan, anak-anak, ingat kembali apa yang anak-anak ketahui tentang satu tokoh ini. Kemudian disimpan dulu, nanti kita akan bahas pada saat kita masuk ke dalam pembelajaran online, tatap muka online yang nanti akan dilakukan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Silahkan, anak-anak, ingat kembali terkait dengan tokoh ini. Nah, sebelum masuk ke berikutnya, anak-anak, Nah, ini ada satu puzzle gitu ya, yang nanti mengawali kita untuk belajar pada kali ini. Nah, kita nanti akan punya sebuah puzzle. Nah, puzzle ini terdiri dari tiga buah persegi. Ya, persegi yang kecil ini, kita beri nama persegi A. Kemudian persegi yang sedang ini, kita beri nama persegi B. Kemudian yang besar ini, kita kasih nama persegi C. Dan, nanti anak-anak, ketiga persegi ini kita akan coba buat menjadi sebuah puzzle untuk permainan kita. Yang pertama, anak-anak. Yang pertama, kita akan memotong-motong persegi kita yang kedua, yang B tadi, dengan pola seperti ini, ya. Kita ambil titik tengahnya, dari sisinya ini kita tarik menuju ke salah satu sudutnya di bawah ini. Dan di sini juga sama. Kita ambil tengahnya, kita tarik ke titik sudutnya, dan sekarang kita kasih warna anak-anak, seperti ini. Nah, sehingga kita sudah punya puzzle yang terdiri dari persegi yang kecil tadi, A, dan puzzle yang dari persegi yang B tadi, yang sudah kita potong-potong. Nah, kemudian kita coba untuk pasangkan, anak-anak. Kita pasangkan di sini. Kita coba pasangkan. Yang kedua, kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kembali. Dan kita pasangkan kembali. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita punya puzzle yang luar biasa, yang warna-warni. Dan ternyata puzzle yang sudah kita buat dari A dan B tadi, bisa terpasang rapi di persegi yang C. Nah, nanti ganti anak-anak membuat puzzle yang kedua. Silahkan nanti anak-anak membuat tiga persegi ini, dan nanti disusul seperti ini anak-anak ya. Jadi nanti perseginya. Persegi yang ini diberi ukuran 6 cm. Yang kecil ini yang A. Kemudian yang B, 8 cm. Dan yang C, 10 cm. Nah, kemudian anak-anak coba potong seperti ini. Nah, berdasarkan garis diagonalnya. Kita tarik ke sana, potong. Pakai garis dulu anak-anak. Jangan dipotong dulu. Dikaris dulu saja. Kemudian dipotong seperti ini. Jadi nanti ini adalah seperempatnya ya. Seperempat dari panjang ini. Kalau dibagi ini menjadi empat ini ya. Tarik ke sana dan memotong ini juga seperempatnya di sini. Yang bagian yang satunya juga sama. Seperempatnya kita tarik ke sana begitu ya. Nah, ini kalau ditarik ke sana. Ini pasti dia akan menyentuh seperti ini. Membagi menjadi seperempatnya seperti ini. Oke, setelah dipotong-potong seperti anak-anak. Kita sekarang akan memberi warna. Nah, memberi warna seperti ini ya. Memberi warna seperti ini. Dibuat seperti ini. Nah, nanti bisa dikasih garis-garis atau warna. Boleh, bebas. Sesuai dengan yang anak-anak suka. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian tugas anak-anak adalah mencoba untuk memasangkan kedua persegi ini ke persegi yang C. Sehingga menjadi satu susunan pasel yang tepat. Dan itu nanti silahkan dipasang ke kertas. Anak-anak tadi ya yang sudah dibuat. Kemudian difoto. Kemudian difoto. Kemudian dikirimkan pada fasilitas yang sudah Bapak sediakan. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!